Ya, warga yang emosi pun merusak truk dan juga mengeroyok sang sopir truk. Sebuah truk bermuatan tanah terguling di jalan raya Cikupa menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Warga kesal lantaran sopir truk berusaha kabur usai menabrak pengendara motor dan dua sepeda motor yang sedang parkir di warung pinggir jalan. Selain merusak truk, sopir yang belum diketahui identitasnya ini juga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, sopir selamat setelah berhasil dievakuasi polisi. Menurut saksi, truk sebelumnya melaju ugal-ugalan dari kawasan Balaraja menuju kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Truk yang oleng kemudian menyerempet bangunan warung nasi dan menabrak dua sepeda motor milik warga yang parkir di pinggir jalan raya hingga ringsek. Namun bukannya berhenti, truk justru tancap gas melarikan diri hingga sejumlah warga yang berada di warung nasi mengejar truk dihantam menggunakan batu. Awalnya di KM22, Pak, Mas Pombensin, dia nabrak warung, depan warung, dan dua motor. Kemudian dia kabur di lampu merah Balaraja Timur. Ada motor metik berhenti di tengah, nabrak juga. Untungnya korban terbuang ke kanan. Tapi motor posisi di kolong mobil, terbawa sampai dengan tuntek pojong. Yang dari situ dikejar sama Mas Sama, terus dikeriakin sampai sini. Sopir truk kini pun telah diamankan polisi dan tengah menjalani pemeriksaan di Satlantas, Polresta Tangerang. Sementara truk yang terkuling dievakuasi menggunakan mobil direct. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Ani, ANews melaporkan.